Halo, saya Dr. Mayang Ayu. Di sini saya sebagai konsultan dari Harites Beauty. Jadi, minggu lalu, tepat 7 hari yang lalu, saya kedatangan pasien nih. Seorang wanita dengan kondisi kulit yang kurang baik sebenarnya. Jadi, kondisi kulit yang kusam, terus ada flek-flek halusnya juga, padahal usianya masih muda. Juga ada agnenya, ada komedonya. Nah, ini videonya. Halo, dokter. Halo, gimana-gimana? Aku mau konsultasi muka aku. Coba dibuka deh, biar aku bisa tahu kamu gimana. Lumayan ya. Sembuknya pakai krim apa? Ada rekomen dari teman aku sih, dok. Cuma kata dia kan bagus. Tapi pas aku baru pakai beberapa hari, udah langsung makin parah muka aku. Ini lumayan sih, flag-nya parah juga. Jurawatnya juga lumayan sih. Sebelumnya udah pakai krim macam-macam ya? Kamu suka ganti-ganti krim ya? Paling di sini, aku rekomendasiin beberapa produk. Jadi, satu paket. Kalau bisa, kamu ambilnya satu paket. Karena ini rangkaian treatment. Namanya Heritage Beauty. Nah, di sini yang pertama, kalau bisa, kamu hentiin dulu pemakaian yang kamu sebelumnya ini. Jadi, kamu full ganti di sini, biar kita bisa lihat. Mungkin nanti kamu beberapa minggu, kamu bisa datang konsultasi ke sini, setelah kamu penggunaan ini. Karena kan kulitmu jerawatan. Terus juga flag juga. Umur masih berapa sih? Masih 18 tahun ya. Masih mudah banget ya. Cuma udah flag kayak gini. Jadi, kalau misalnya di sini, kita ada Heritage Beauty itu, ada facial wash. Habis itu, setelah kamu pakai facial wash-nya, gentle aja. Gak apa-apa. Dia gak akan bikin kering di kulit kamu. Lanjut, kamu bisa pakai tonernya. Jadi, nanti tonernya di tap-tap. Untuk kulit kamu yang kering kayak gini, mungkin kamu bisa pakai 2-3 kali seminggu dulu. Di tap-tap dulu. Tapi kalau selama 3 hari kok gak ada masalah, boleh kamu pakai tiap hari. Sehari 2 kali boleh. Setelah pakai face wash. Setelah pakai face wash, terus toner, kamu bisa pakai serumnya. Jadi, pakai serumnya, ditunggu hingga kering. Dulu sebentar, baru kamu untuk lanjut. Kalau yang pagi hari, berarti kamu lanjut krim pagi. Kalau yang malam hari, kamu bisa lanjut krim malam. coba nanti setelah pemakaian ini, kamu nanti bisa datang ke sini lagi biar aku tahu perkembangan di kulit kamu seperti apa. Baik, dok. Coba dulu ya, yang ini ya. Kalau bisa, kalau paket aja ya. Masih banyak ya, dok? Ya, oke. Ini tadi ya, yang facial wash-nya. Terus yang item ini adalah tonernya. Terus serum, lanjut krim. Oke, ini kamu bisa menayangkan laut sini. Oke. Ini ya, kak, ya. Thank you. Banyak ya, dok. Thank you ya. Nah, ini kakaknya udah datang nih. Halo, Kak Dila. Apa kabar? Halo, Dila. Bisa diceritain nggak? Gimana kondisi sekarang? Atau kemarin deh, pertama-pertama? Gimana gitu? Dulu kan sebelum kulit aku yang bagus kayak sekarang ini. Senang ya? Iya, senang banget. Karena udah ketemu Karitas Beauty. Karena sebelumnya itu kulit aku kusam, komedoan, pori-porinya terbuka, terjerawat juga. Slak juga akan kemarin kan? Pokoknya bisa dibilang parah banget. Padahal belum lama ya, baru satu minggu ya? Iya, baru seminggu aku memakai Karitas ini, udah kelihatan hasilnya. Kulit aku yang putihnya nggak rata jadi rata, terus kulit aku jadi cerahan. Emang awalnya sih agak perih gitu, karena kan aku punya jerawat ya, Kak. Nah, sekarang semenjak pakai itu, kulit aku udah jadi lebih bagus aja. Oh, jadi pertama-pertama pakai rasanya agak perih ya? Di bagian jerawatnya aja. Kalau di lainnya gimana? Nggak ada sih, Kak. Yang lainnya mah biasa aja, cuma karena emang ada jerawat aja. Kan jerawat aktif, ya kan? Tapi seminggu ini baru mulai kelihatan pudar juga sih ya, flagnya pudar, jerawatnya juga pada gempes ya? Iya. Kemarin Kak Dila kan langsung satu rangkaian perawatan ya? Boleh nanya nggak sih? Kan kita tuh ada dari facial wash, terus habis itu kakak pakai tonernya, terus pakai serumnya, baru pakai krimnya kan, terus diulang duga paginya kayak gitu. Nah, Teh, pertama untuk kayak pakai dari facial washnya sendiri, kulit kayak kerasa ketarik gitu nggak sih? Karena kan sebelumnya aku juga pakai skincare, dan itu tuh padahal kalau facial washnya tuh kayak selesai, itu ketarik gitu. Ngerasa nggak enak aja di muka, tapi kalau aku pakai keritus ini nggak, nggak ketarik, ya seger aja. Iya sih, kenapa aku nanyain itu? Karena dia itu kan isinya ada sama DNA sama ceramide kan? Biasanya memang untuk kondisi-kondisi kulit yang berjerawat itu banyak yang kering juga, itu pas pakai ceramide tuh lebih lembab kayak gitu loh. Jadi selain cuma sekedar bersihin juga, tapi dia juga melembabkan juga. Makanya tadi aku tanya, kondisi kakak dengan kulit yang kering dan berjerawat kayak gini gimana gitu? Tapi ternyata memang nggak ketarik ya, nggak kayak yang lain ya. Tetap kayak lembab kayak gitu. Kalau misalnya habis kakak pakai facial washnya kan, kita rangkaiannya ada toner nih gitu. Dia itu ada exfoliatingnya kayak gitu kan. Dia memang untuk exfoliasi, makanya kenapa kayak awal-awal ada agak perih kayak gitu kan. Sebenarnya itu karena tonernya. Selain perih yang dirasa, efek lainnya apa? Nggak ada sih kak, masih aman-aman aja semuanya. Paling cuma kalau misalnya bagian toner aja yang perih. Paling sih saran aku yang are-are sudut-sudut bibir, atau sudut-sudut hidung, nggak dipakain toner sih kayak gitu. Atau kalau untuk kulit berminyak atau normal atau oily, nggak masalah. Tapi untuk kulit-kulit kering, kayak kan termasuk kulit kering ya, paling yang ujung-ujungnya dihindari aja dulu gitu. Terus pakainya juga jangan digosok sih, paling di-tap-tap aja. Nah, untuk serumnya nih, serumnya kan lumayan nih. Dia isinya ada Nesanamate, ada Glutathione, ada Tranex yang memang bener-bener buat whitening. Mulai kelihatan cerah itu, berapa hari sih kemarin? Terus rasanya kayak gimana gitu, habis pakai serumnya kita? Itu pas keempat hari, lima hari kak, itu udah kelihatan banget cerahnya. Terus kulit aku merata aja putihnya, nggak kayak sebelumnya, kayak belang gitu. Sebelum-sebelumnya berang ya? Kalau misalnya kayak bekas-bekas jerawat gitu gimana? Kempes kak. Aku tadinya tuh jerawat aku aktif banget, kayak ada putih-putihnya kayak gitu. Terus sekarang udah kempes, kakak lihat sendiri kan? Iya. Makanya aku ngeseng banget pas kemarin dateng, tuh kan sempet kayak yang sedih, nggak tahu udah biasa. Udah pakai sana-sini gitu, nggak berubah kayak gitu kan. Makanya pas tadi dateng, oh lumayan juga nih, bagus banget. Padahal baru seminggu pakai kan gitu. Karena memang kan, kita kan ada hair red acid-nya lagi, ada ceramide-nya lagi. Jadi selain untuk whitening, dia juga melembabkan banget. Memang cocok banget sih, buat normal to dry itu cocok banget. Jadi paling yang memang basic banget, kayak acne bisa pakai, flek juga bisa pakai gitu. Nah, untuk next nih, kita abis serum kan kita pakai cream malam. Cream malam dulu ya, sebelum ke cream pagi. Cream malam rasanya gimana? Cream malam yang teng-enteng aja sih, kak. Nggak ada yang maksudnya yang aneh-aneh, entah panas juga kan. Kadang biasanya karena kecampur, abis toner gitu kan panas. Cuma setelah dikasih cream, mereka nggak panas, kayak gitu. Nah, kalau misalnya cream malam kan, memang kita kan, base-nya itu sama. Kita di sini tuh base-nya untuk ceramide, jadi memang untuk memperbaiki kulit. Terus juga di sini ada salmon DNA. Salmon DNA kan memang untuk repair ya, jadi untuk kulit-kulit nggak sehat, kita sehatin. Nah, fungsi salmon DNA tuh di situ. Makanya kenapa, nggak perih, habis itu langsung bukanya lebih kelihatan, lebih sehat. Karena sebenarnya, kita ada salmon DNA-nya itu sendiri gitu. Untuk yang whitening- whitening-nya, kita ada glutathione, ada yang lainnya. Jadi memang lebih cerahnya di situ. Tapi untuk efek, kayak bangun pagi, segeran gitu nggak sih? Iya, seger banget. Kayak berasa lebih sehat gitu kan, lebih kenyal. Lebih lembab. Dia dari ceramide sama salmon DNA-nya. Nah, kalau untuk berasanya, krim paginya gimana? Kita kan bangun tidur, yang krim malam itu udah seger nih, Kak. Terus pas pakai paginya tuh, lebih cerah lagi, lebih kelihatan cerah kayak gitu. Oh iya. Pas setelah kita seger, cuci apa, pakai facial wash itu. Terus pas pakai krim paginya, makin kelihatan cerah. Setelah pakai krim malam itu. Jadi kombo ya. Karena memang sih kita tuh, semuanya ada ceramide-nya. Jadi ada pelembabnya, untuk bikin kulit yang rusak-rusak itu jadi bagus. Ada salmon DNA-nya, untuk mau perbaiki dari dalam. Terus juga dia itu, memang yang bikin cerah banget. Karena dia ada nih, niacinamide-nya. Jadi memang di krim pagi itu, ada niacinamide-nya kan. Jadi bikin kulit itu lebih cerah, lebih sehat. Dan cepat untuk bekas-bekas jerawat, sama jerawat juga kayak cepat kempes gitu. Jadi so far pengalamanannya oke ya? Oke kak. Karena sebelumnya aku udah putus rasa banget. Terutur kan tau sendiri kan, sebelumnya aku datang ke sini tuh, kulit aku parahnya kayak gimana. Iya sih. Pokoknya udah kayak, apalagi usia aku kan masih muda. Terus aku suka gonta-ganti skincare, berusaha banget, biar kulit aku lebih bagus. Terus aku ada konsul dari temen, untuk cobain skincare ini, terus aku langsung datang ke sini langsung. Dan Alhamdulillah, baikkan kulit aku. Iya sih, aku itu seneng sih, pas tadi datang juga, nggak nyangka secepat itu. Biasanya kan kita butuh waktu ya, makanya kita kalau kasih tau juga, nggak yang cepat-cepat. Tapi ternyata di pasien-pasien juga cepat hasilnya. Itu juga kita di amazingnya di situ. Satu minggu, dua minggu, bahkan kamu aja sendiri, satu minggu tuh udah yang reflect, jerawat, semua juga udah bersih kan. Seminggu, dua minggu, kalau emang kualitasnya bagus, yaudah hasilnya emang pure natural aja gitu kan. Kan beda kalau misalkan yang mengandung aneh-aneh, kayak gitu kan, pasti kekelopek kulit kan. Cuma kalau ini enggak, kayak gitu. Enggak, ngelupas-ngelupas ya. Memang kalau misalnya kita kan menghindari, apalagi kita kan bepom semua ya, jadi tidak ada rasikan, tidak ada merkuri yang jelas itu. Jadi memang pure karena memperbaiki jaringan kulit yang di dalam sih, yang tadi itu. Karena ada salmon DNA, karena ada ceramide, jadi memang kulit kita tuh dibikin sehat gitu. Jadi, kalau kulitnya udah sehat tuh, pakai apa-apa tuh jadi lebih masuk lagi. Mungkin kenapa satu minggu ini kamu berubahnya bagus, jadi dia karena ingredientsnya sendiri kan memang memperbaiki kulit ya. Dari salmon DNA-nya, dari ceramide-nya, memang itu basic skincare banget yang untuk memperbaiki kulit bagian dalam. Jadi, merepair kulit. Terus juga, kita kan memang bepom semua. Jadi, kita pastikan selain bepom semua, juga tidak ada merkuri. Terus, bukan racikan. Jadi, racikan itu apa sih? racikan itu kayak hidroquinone, steroid, kita juga gak ada itu. Dan ini bagusnya lagi, plusnya memang, kenapa aku berani kasih kamu di usia muda, bahkan usia 15 tahun pun aku bisa kasih. Karena dia gak ada paraben, gak ada pengawetnya, gak ada parfumnya. Jadi, kalau untuk orang-orang kulit sensitif itu juga bisa gitu. Makanya, dia gak berbau. Terus juga, apa ya, kayak parfumnya juga gak ada. Jadi, untuk kulit-kulit yang dermatitis atau alergi juga, biasanya aman. Yang pasti, kita tuh gak ada alkoholnya. Jadi, untuk kulit-kulit yang normal tuh dry, kayak kamu kering, karena alkohol tuh kan bikin kering kulit ya. Jadi, dia itu aman banget, karena gak bikin makin kering. Jadi, makanya pas dipakai, kamu gak ngerasa ketarik. Pas alkoholnya ditempelin juga, gak kayak langsung rasa kulit makin kering, kayak gitu kan. Jadi, kan ada yang orang-orang rasanya, pakai cuci muka tuh malah jadi keset dok. Aku suka. Padahal justru, keset itu tuh gak bagus. Jadi, keset yang ketarik itu sebenarnya gak bagus, karena lapisan kulit keluar kita tuh, pas cuci muka tuh ikut. Gitu loh. Jadinya bagusnya pas abis cuci muka, kayak tadi kamu rasain lembab. Terus abis itu kayak, lebih enakan gitu. Boleh tau gak sih pengalaman, sebelum-sebelumnya nih, sebelum ketemu Hari Test Beauty, terus kamu gimana, selama seminggu ini kamu gimana, terus ceritain aja deh, aku pengen tau pengalaman kamu, sebelum akhirnya nemuin gitu. Pengalaman aku sebelum ketemu ini, pahit banget sih kan. Udah hampir putus asa gitu kan. Aku dulu juga sampe, dijauhin temen-temen aku, karena kulit aku parah banget. Terus juga, karena dulu sebelumnya, aku pake skincare yang ibarat di bawah ini ya kan. Kalau misalkan kayak habis cuci muka, atau apa tuh perih banget kak. Perih banget. Terus makin, muka aku malah makin parah, kayak merah, aku lupas gak jelas gitu. Udah sempet putus asa, kayak hampir pengen bunuh diri gitu kan. Cuma setelah hari test ini ada, harapan aku ada lagi. Karena kulit aku baikan, kayak gitu. Aku seneng sih ya, kalau dengernya kayak gitu. Jadi kayak, ih ternyata kita nungguin semangat-semangat baru lagi, harapan-harapan baru lagi, buat orang-orang yang pengen memang lebih cantik lagi, atau lebih sehat lagi kulitnya. Karena ya memang di luar sana banyak skincare-skincare yang katanya bepom, katanya aman, ternyata memang dipakainya, jadi gak aman di kulit gitu. Iya, bersyukur banget sih kak udah ketemu skincare ini. Nah, kalian udah denger kan semua dari tamu kita hari ini, pasien aku yang pake satu minggu aja udah keliatan kayak gini. Jadi kita tadi juga sempet aku jelasin juga keunggulannya apa aja. Jadi buat kalian yang memang kulitnya masih rusak, pengen sehat, jadi glowing itu belum tentu sehat ya, tapi kalau misalnya kalian kulitnya sehat, pasti glowing. Jadi pastiin buat coba hari SPT. oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.